Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Hadijah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hadijah binti Huwailid adalah seorang wanita kuraisi yang merupakan seorang pedagang sukses dan seorang janda. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Hadijah terjadi sebelum Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah. Hadijah adalah seorang wanita yang sangat dihormati di Mekah. Dia adalah seorang pedagang kaya dan memiliki banyak kebajikan. Dia juga dikenal dengan sebutan, Tohiro, karena kemurnian hatinya. Hadijah telah menikah dua kali sebelum menikahi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pertama kali bertemu Hadijah ketika dia dipekerjakan olehnya sebagai pemimpin ekspedisi perdagangan ke Suriah. Hadijah terkesan oleh sifat-sifat Nabi Muhammad yang jujur, amanah, dan berkepribadian baik. Setelah ekspedisi itu selesai, Hadijah meminta keponakannya, Warakah Ibni Nawfal, untuk menanyakan Nabi Muhammad tentang kemungkinan pernikahan. Setelah beberapa pertimbangan, Nabi Muhammad dan Hadijah menikah. Pernikahan ini terjadi sekitar tahun 595 Masehi, ketika Muhammad berusia sekitar 25 tahun, dan Hadijah berusia sekitar 40 tahun. Pernikahan ini dianggap sebagai pernikahan yang sangat bahagia dan penuh cinta. Mereka memiliki anak-anak bersama, termasuk putrinya yang terkenal bernama Fatimah. Hadijah mendukung Nabi Muhammad secara moral dan finansial selama periode awal kenabiannya. Dalam wahyu-wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, Hadijah adalah salah satu yang pertama menerima Islam dan menjadi salah satu pendukung utamanya. Pernikahan mereka berlangsung selama sekitar 25 tahun, dan Hadijah meninggal pada tahun 619 Masehi. Kehilangan Hadijah adalah pengalaman yang sangat sulit bagi Nabi Muhammad, karena dia adalah pendampingnya yang setia dan juga salah satu orang yang paling mendukungnya dalam dakwahnya. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Hadijah adalah contoh penting dari hubungan yang penuh cinta, dukungan, dan kepercayaan. Hadijah juga sebagai peran kunci dalam mendukung Nabi Muhammad dalam misinya sebagai Nabi dan Rasul Allah. Bantu subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.